Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak kelas 5, kelas 5 Salman maupun kelas 5 Saat Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan dilindungi oleh Allah SWT Untuk anak-anak kelas 5, Salman maupun Saat Jadi untuk pembelajaran tarikh hari ini tidak beda jauh dari minggu kemarin Kalau minggu kemarin kita bahas tentang ulul asmi tapi secara ringkas ya Tapi untuk saat ini nanti akan Pak Stumjul dijelaskan apa itu ulul asmi Kemudian siapa saja sih yang termasuk ulul asmi itu Dan sifat-sifat yang terdapat di ulul asmi itu apa saja nanti akan Pak Stumjul jelaskan Jadi anak-anak bisa buka juga di buku paket halaman 161 Kalau misalnya tetap muka kan kita bisa bahasa secara bersama-sama ya Ini karena jarak jauh maka Pak Stumjul juga bisa menjelaskan lewat seperti ini Ulul asmi itu berasal dari kata ulul dan asmi Ulul itu yang mempunyai atau jama' yang berbentuk jama' Kemudian asmi itu berasal dari azama' Yang berarti yang punya sifat teguh dan kuat Kemudian bisa ditarik benang merahnya Atau kesimpulannya dari arti ulul asmi itu adalah Nabi dan Rasul yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Karena menikah mempunyai kemauan yang teguh untuk berdakwah kepada umatnya Jadi tidak semua Nabi dan Rasul itu mempunyai gelar ulul asmi Hanya berapa yang ada di buku ini? Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 ya Kemudian dengan kata lain bahwa ulul asmi adalah Nabi dan Rasul Allah Yang memiliki keteguhan hati dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan Serta tekat yang kuat untuk berdakwah Jadi ulul asmi itu ada mempunyai sifat-sifat yaitu Yang pertama sabar Sabar itu maksudnya apa? Sabar ketika berdakwah membawakan ajaran agama Allah kepada umat mereka Jadi tidak hanya sekedar mengajak mereka untuk menyembah Allah Tapi mereka juga mendapatkan rintangan atau tantangan yang sangat berat Yang diterima Nabi-Nabi tersebut Karena umatnya itu terlalu keras kepada Nabi Jadi ada yang sempat ingin membunuh Nabi Kemudian mencaci, menghina Itu banyak sekali ulul asmi ini menerima rintangan-rintangan seperti itu Kemudian yang kedua yaitu lapang dada atau kesediaan memberi maaf Jadi ketika Nabi dan Rasul yang termasuk ulul asmi ini Ketika memberikan dakwahnya Memberikan ajaran agama Allah Mereka juga memberikan kesediaan Memberikan maaf kepada mereka yang menghina Kemudian mencelah Yang sempat membunuh mereka memaafkan orang-orang tersebut Kemudian halaman selanjutnya Silahkan dibuka Mereka mempunyai tekat yang kuat untuk melaksanakan tuntunan Allah SWT Jadi mereka sudah niat, tekat yang kuat Bagaimana caranya nanti agar umatnya itu Benar-benar ingin menyembah Allah itu Bagaimana caranya mereka mempunyai tekat yang kuat Niat yang kuat Jadi apa yang Apa selain dari ulul asmi ini Nabi-nabi itu tidak mengajarkan seperti ini Tidak Jadi mereka nabi-nabi yang Selain ulul asmi ini Mereka juga sama Sebenarnya punya sifat-sifat seperti ini Hanya saja Allah kategorikan Berbeda dari kelima nabi ini Kemudian yang keempat yaitu Tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu Misalnya meminta azab pada umat tertentu Jadi ketika mereka menerima celahan Hinaan dari umat tertentu Atau ingin dibunuh Jadi mereka ulul asmi ini Nabi-nabi ini tidak Langsung berdoa kepada Allah untuk memberikan azab kepada umat tersebut Jadi mereka sabar dulu Kemudian sabar dulu Tetap sabar Tapi ketika Sudah beberapa kali sabar Mereka tetap melakukan sesuatu hal yang menyimpang dari agama Allah Maka teguran itu akan datang langsung dari Allah sendiri Nabi dan Rasul itu Yang termasuk ulul asmi ada lima Siapa saja kita bisa singkat lima nama tersebut dengan singkatan yang sangat unik Apa singkatannya? Ningmim Kalian bisa Buka alaman 162 ya Nimmim ini adalah singkatan dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Jadi kelima nabi ini akan pasang sudah jelaskan Tapi di pertemuan berikutnya Untuk pertemuan kali ini Cukup setian Hanya ya Sifat-sifat yang Saya sampaikan Kemudian Apa lagi tadi? Tentang Pekatnya dalam berdakwah Kemudian pengertian ulul asmi Dan siapa saja yang termasuk ulul asmi Oke anak-anak sampai disini dulu Apabila Pak Samsul ada salahnya memaaf Jangan lupa Selalu pakai masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan Ketika turun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh